Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia pada hari ini bersama dengan Ibu Nomawati salam kimia, salam edukasi baik, mudah-mudahan pada hari ini semua dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rob baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini mari kita sama-sama membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim materi pada hari ini adalah tentang pengenalan alat-alat laboratorium kimia pengenalan alat-alat laboratorium kimia sangat diperlukan untuk peserta didik yang akan belajar di dalam laboratorium karena tanpa mengenal alat-alat laboratorium tersebut, anak-anak tentunya akan merasa kesulitan dalam belajar di laboratorium jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat dasar yang biasa ada di laboratorium kimia ya, pengenalan alat-alat laboratorium kimia dasar disini yang pertama adalah corong gelas corong gelas adalah alat gelas yang dipergunakan untuk menyaring larutan yang dilengkapi dengan kertas saring ya, bagaimana cara melipat kertas saring nanti akan Ibu bahas pada materi selanjutnya selain sebagai menyaring larutan corong gelas ini dipergunakan juga untuk sebagai pada saat menuang larutan sehingga tidak terjadi tumpah ya corong gelas ini ada juga yang berasal dari kaca seperti ini ada juga yang berasal dari porselin ya, ada juga yang berasal dari plastik tapi yang biasa di dalam laboratorium kimia yang ada adalah yang berasal dari kaca dan berasal dari porselin baik, kita lanjutkan yang berikutnya adalah botol timbang botol timbang sesuai dengan namanya dipergunakan untuk menimbang larutan atau menimbang jad cair ya botol timbang juga selain sebagai untuk menimbang biasa juga dia disebut sebagai piknometer yaitu untuk menentukan berat jenis suatu larutan ya berat jenis itu apa berat jenis adalah masa per volume jadi kegunaannya adalah untuk merubah dari masa ke volume atau sebaliknya merubah dari volume ke masa yang berikutnya adalah botol semprot botol semprot ini adalah sebagai wadah akuades ya, dipergunakan pada saat kita mencuci peralatan atau pada saat kita membuat larutan ya, sehingga pada saat mau menambahkan akuades pada labu takar dia akan lebih mudah yang berikutnya ada Erlemeyer disini Erlemeyer ya ini juga salah satu ala dasar yang ada di laboratorium kimia ya, perlengkapan dasar disini ukurannya ada macam-macam ada 250 ada 300 mili dan ada 500 mili tetapi yang biasa dipergunakan adalah yang ukuran seperti ini Erlemeyer selain sebagai wadah larutan dia adalah juga sebagai pelengkap pada alat titrasi yaitu sebagai wadah larutan yang akan dititrasi yang berikutnya adalah gelas kimia gelas kimia juga salah satu alat pokok atau alat dasar yang ada di laboratorium kimia atau laboratorium yang lain gelas kimia dipergunakan juga sebagai wadah larutan ya, juga digunakan sebagai untuk melarutkan suatu jad ya, digunakan juga sebagai mereaksikan larutan walau di dalam gelas kimia ada skala ukurnya tetapi alat ini tidak bisa dipergunakan untuk mengukur volume mengapa? karena ketelitiannya sangat rendah jadi skala ukur yang ada dalam gelas kimia hanya untuk memperkirakan saja volume yang akan dipergunakan nantinya baik, kita lanjutkan di peralatan yang berada di sebelah kanan di sini ya, ini adalah campuran semua peralatan yang sering ada di laboratorium kimia macam-macam ini ada beberapa yang sudah ibu terangkan ibu akan menerangkan yang belum diterangkan di sini adalah botol regen botol regen adalah botol yang dipergunakan untuk menyimpan larutan ya, ada dua macam ada yang berwarna bening ada yang berwarna gelap untuk botol regen yang berwarna bening dipergunakan untuk menyimpan larutan yang tahan terhadap cahaya sedangkan yang berwarna coklat atau gelap ini dipergunakan untuk menyimpan larutan yang tidak tahan terhadap cahaya tapi untuk yang di sini baru yang kita tampilkan adalah botol regen yang bening baik, kita lanjutkan gelas ukur ya sesuai dengan namanya gelas ukur ini adalah untuk mengukur volume kurang lebih larutan maka apa dikatakan kurang lebih ya gelas ukur ini tidak terlalu akurat tapi juga tetap bisa dipergunakan untuk mengukur volume jika kita tidak bertemu dengan pipet ukur atau pipet gondok kita bisa menggunakan gelas ukur sebagai pengukur volume ya tetapi dipergunakan sesuai dengan volumenya ya yang terminimal mungkin contohnya kita membutuhkan 10 mili larutan yang akan kita ukur sebaiknya kita menggunakan gelas ukur 10 mili walaupun pada gelas ukur 50 mili ada skala 10 mili tentunya akan lebih teliti untuk gelas ukur yang ukuran sesuai dengan kebutuhan ini gelas ukur yang berikutnya adalah labu takar ya bentuknya indah ya di sini ya labu takar di bawah cembung di atasnya lehernya panjang ya labu takar ini digunakan adalah untuk mengukur volume larutan secara akurat pada saat membuat larutan ya macam-macam ukurannya ada yang 100 mili ada yang 250 mili ada 500 mili dipergunakan sesuai dengan kebutuhan jika kita ingin membuat larutan 500 mili tentunya kita harus menggunakan labu takar 500 mili ya tidak boleh menggunakan labu takar yang lainnya kita lanjutkan yang berikutnya adalah cawan petri ya cawan petri ini biasa terletak di laboratorium mikrobiologi sebagai media pembiakan bakteri ya tetapi di laboratorium kimia juga bisa dipergunakan untuk sebagai menimbang jad padat ya bisa menggantikan fungsi daripada cawan arlogi ya cawan arlogi juga sebagai alat penimbangan untuk jad padat baik yang berikutnya adalah mengenal alat-alat kimia dasar disini ada seperangkat alat titrasi apa itu titrasi titrasi adalah suatu aktivitas untuk menentukan konsentrasi suatu larutan alat pokok yang harus ada adalah klem statif puret dan erlemeyer sementara alat-alat yang lain contohnya seperti botor semprot botor regen gelas kimia dan juga corong gelas ini adalah sebagai alat penunjang tanpa alat inti tentunya titrasi tidak akan dapat dilakukan ini ada erlemeyer ada buret baik untuk lebih jelas nanti ada pada materi yang selanjutnya tentang penggunaan alat-alat dasar pada laboratorium kimia kita beralih ke sampingnya disini adalah seperangkat alat untuk mereaksikan jad disini ada rak tabung reaksi ada tabung reaksi ada erlemeyer ada gelas kimia nah ini biasanya ada di dalam laboratorium kimia analisa jenis yaitu untuk penentuan kation golongan dan anion disini kita lanjut berikutnya disini ada alat penimbangan ini ada macam-macam ada neraca analitik neraca analitik dipergunakan untuk menimbang jad pada saat menganalisa suatu larutan atau jad jadi ini sangat teliti akurat karena ketelitiannya sampai 4 angka di belakang koma ini adalah neraca digital jadi yang berikutnya adalah neraca ohoos house 4 lengan mengapa dikatakan 4 lengan karena ada 4 lengannya disini disini adalah manual jadi bisa digunakan untuk menimbang jad untuk analisa tetapi ketelitiannya agak tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu akurat sekitar 0,1 gram sama juga dengan neraca ohoos 3 lengan pada saat terjadi padam listrik, tentunya kita tidak akan bisa menggunakan neraca analitik neraca O-House ini bisa menjadi penggantinya sehingga aktivitas analisa tidak berhenti kita lanjutkan selain alat timbang, tentunya wadah jad juga diperlukan pada saat penimbangan, disini ibu sudah sampaikan ada gambar-gambar alat wadah pada saat penimbangan disini ada cawan arloji ada cawan porselin dan ada botol timbang tentunya masing-masing sama fungsinya adalah sebagai wadah jad pada saat penimbangan, hanya perbedaannya untuk cawan arloji adalah untuk jad yang suhunya rendah atau tidak panas karena kaca ini adalah rentan terhadap pecah pada suhu panas, tetapi jika kita menimbang jad dalam kondisi panas atau akan dipanaskan, maka kita menggunakan cawan porselin ini untuk jad padat untuk jad padat juga bisa menggunakan botol timbang, terutama untuk jad yang tidak yang akan mudah teroksidasi jika terkena dengan oksigen ini tadi ya wadah jad saat penimbangan yang disampingnya adalah wadah jad saat penimbangan jad cair tadi sudah ibu jelaskan pada sebelumnya ya ini juga biasa disebut sebagai piknometer ya kita lanjutkan untuk alat ukur volume disini alat ukur volume adalah alat ukur volume secara akurat artinya akurat adalah dengan teliti ketelitiannya tinggi yang pertama adalah pipet gondok mengapa dinamakan pipet gondok karena bentuknya seperti gondok pipet gondok ini adalah alat ukur volume larutan dengan akurat ya disini tetapi hanya satu ukuran ya volume 10 mili untuk mengukur volume 10 mili pipet gondok 50 mili hanya untuk mengukur volume larutan 50 mili dan pipet gondok 25 mili hanya untuk mengukur volume larutan 25 mili jadi tidak bisa mengukur volume larutan yang lainnya ya ini khusus ya kita lanjutkan pipet ukur untuk pipet ukur juga sama adalah alat ukur volume yang akurat hanya dia sekala ukurnya lebih banyak jadi bisa beberapa ukuran volume bisa diukur jadi pada pipet ukur 10 mili tentunya 1 sampai 10 bisa diukur dengan menggunakan pipet ukur ini ya yang berikutnya adalah buret buret selain sebagai alat titrasi juga dinamakan sebagai alat ukur volume yang akurat pada saat proses titrasi ya disini skalanya dari 1 sampai 50 mengelola alat yang benar untuk mengelola alat yang benar yang pertama adalah alat ukur yang rentan terhadap guncangan harus diletakkan jauh dari sumber guncangan contohnya pada neraca analitik neraca analitik ini adalah di samping harganya tinggi juga dia rentan terhadap guncangan jadi sebaiknya penyimpanan alat neraca analitik harus di ruang timbang atau di tempat yang permanen tidak dipindah-pindah jadi sebelah kiri ini adalah cara penempatan neraca yang benar sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah cara penempatan neraca yang salah mengapa meletakkan neraca analitik di atas lemari sehingga pada saat ingin digunakan akan sulit menjangkaunya itu yang pertama yang kedua ada risiko untuk jatuh atau rusak atau pecah jadi sebaiknya neraca analitik disimpan di ruang timbang yang berikutnya mengelola alat yang benar yang kedua adalah disini peralatan gelas harus ditempatkan terpisah dari peralatan berat jadi menyimpan peralatan itu harus sesuai dengan jenisnya artinya apa yang kaca disimpan dengan yang kaca yang kayu dengan yang kayu yang besi dengan yang besi tidak boleh dicampur aduk nah sekarang kita akan bahas untuk penyimpanan alat gelas penyimpanan alat gelas selain berdasarkan jenisnya disini juga berdasarkan ukurannya artinya apa pada saat menyimpan alat gelas gelas kimia disimpan dengan gelas kimia gelas ukur disimpan dengan gelas ukur labu takar disimpan dengan labu takar jadi tidak boleh bercampur sehingga pada saat kita ingin mengambil tentunya kita tidak akan merasa kesulitan nah pada saat tempat penyimpanannya luas yang kedua adalah disimpan berdasarkan ukuran yang 50 dengan 50 100 dengan 100 tetapi jika tempatnya terbatas boleh dicampur berdasarkan ukurannya tetapi ukurannya lebih kecil disimpan di bagian depan yang lebih besar disimpan di bagian belakang supaya pada saat mengambil tidak terjadi berantakan atau jatuh yang berikutnya adalah alat gelas yang mudah patah disimpan tersendiri ini contohnya buret pipet volume dan pipet gondol jadi harus diletakkan dalam kondisi berdiri jadi diperlukan suatu rak yang kita desain khusus untuk menyimpan buret baik kita lanjutkan contoh cara penanganan alat yang benar yang lain disini semua alat yang disimpan harus dalam keadaan bersih pada saat kita setelah praktikum tentunya adalah harus mencuci semua peralatan yang sudah digunakan setelah disuci yang bersih disimpan di tempat penyimpanan alat bila terlihat dalam alat-alat gelas berlemak rendam terlebih dahulu dengan larutan kalium dikromat kalium dikromat fungsinya untuk melarutkan lemak setelah bersih baru dicuci dengan akuades dan larutan pembersih tetapi jika ada noda-noda kimia yang membandelainya kita bisa membersihkan dengan asam pekat setelah noda-nodanya bersih baru kita cuci dengan larutan pembersih bagaimana cara membuat larutan pembersih yaitu dengan cara menimbang 20 gram deterjen masukkan ke dalam 1 liter air atau akuades jika diperlukan bisa ditambah dengan 5 tetes kalium dikromat dan 5 tetes asam pekat tetapi untuk laboratorium khusus kimia untuk laboratorium yang lain larutan pembersih cukup deterjen dan air saja tanpa ditambah dengan bahan kimia kita lanjutkan contoh cara penanganan alat yang benar disini penyimpanan alat harus terpisah dengan bahan kimia jadi pada saat menyimpan alat dan bahan harus terpisah untuk penyimpanan alat tadi sudah ibu bahas ibu sekarang akan membahas untuk penyimpanan bahan penyimpanan bahan disimpan harus berdasarkan sifatnya apa artinya sifatnya bahan kimia memiliki banyak sifat atau banyak golongan yaitu bahan kimia yang bersifat iritasi bahan kimia yang bersifat korosip bahan kimia yang bersifat mudah terbakar bahan kimia yang bersifat beracun nah tentunya cara menyimpannya sesuai dengan sifatnya yang iritasi dengan iritasi yang korosip dengan korosip supaya kita bisa mencegah atau bisa menyimpan sesuai prosedur bahayanya masing-masing contohnya pada bahan kimia yang korosip harus disimpan di lemari asam terutama yang asam pekat karena korosip ini adalah berbahaya jika terkena kulit yaitu bisa merusak jaringan jadi jika terkena larutan korosip atau bahan korosip kulit kita akan seperti luka terbakar jadi sebaiknya disimpan di lemari asam untuk asam pekat mengapa asam pekat adalah menguap uapnya juga bersifat korosip jadi tidak boleh sampai terhisap oleh peserta didik yang ada di laboratorium jadi sebaiknya di laboratorium kimia harus ada lemari asam untuk menyimpan asam asam pekat atau bahan-bahan yang bersifat korosip yang selanjutnya adalah bahan kimia yang mudah terbakar bahan kimia yang mudah terbakar harus disimpan di lemari yang jauh dari sumber api sehingga tidak terjadi risiko kebakaran dan yang terakhir adalah bahan kimia yang beracun bahan kimia yang beracun penyimpannya harus lebih hati-hati dari bahan yang lain jadi harus terkunci rapat dan betul-betul diberikan tanda bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun sehingga tidak ada peserta didik yang salah mengambil atau salah menggunakannya baik itu untuk cara penanganan alat yang benar pada saat penyimpanan alat dan bahan demikian yang bisa ibu sampaikan dalam pengenalan alat-alat dasar laboratorium kimia mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan mudah dipahami dan dapat bermanfaat buat semua tetap semangat dan jaga kesehatan salam kimia salam edukasi ibu akhiri wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati